namun tidak mengikuti ajaran-ajaran kakeknya. Syekh Ibn Ata'illah Asakandari dalam kitab nyata Jul'arus. Saudara-saudaraku sebangsa setanah ini yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Ndonyo Akhirot, Sa' Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Lui Bejo Wongkang Iling, Lan Was Podo, dan tetap NKRI Harga Mati. Inilah keturunan Nabi yang terputus. Kita harus tahu, walaupun mengaku sampai the wear mulutnya sebagai cucu Nabi, tapi kalau perilaku haliyahnya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, secara otomatis itu terputus. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya para keturunan Rasulullah SAW yang ada sekarang. Apakah mereka terjaga dari segala dosa sehingga bebas melaksanakan apa saja? Ataukah mereka punya kewajiban yang sama dengan umat Islam lain dalam hal menjaga keilmuan dan sikapnya untuk berusaha patuh dan mengikuti jejak sikap kakeknya Rasulullah SAW. Para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat, mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Hussein adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwatkan oleh iblu kasir, yang diriwatkan oleh kasir bin Ques Rasulullah SAW, bersabda innal ulama ah warosatul ambiyak. Artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sunan Abi Dawud, Juz 1, halaman 81. Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah adalah orang-orang yang berilmu. Baik itu zuriyah atau keluarga secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada zuriyah Rasul secara nasab, namun ia sekaligus menjadi ulama. Lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah SAW yang mulia. Bagaimana seandainya ada keturunan Nabi secara nasab, namun tidak mengikuti ajaran-ajaran kakeknya. Syekh Ibn Atta'illah Asakandari dalam kitab nyata Jul Arus mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS yang mengadu kepada Allah SWT dalam ayat فَمَنْتَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي Ya artinya barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Quran Surah Ibrahim ayat 36 Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu ya, apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang, Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh atas ajakan Nabi Nuh. Namun, apa daya? Anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu, ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah dengan aduan yang sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. yang artinya, Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluarga ku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Quran Surah Hud ayat 35 Walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh sendiri karena tidak menurut, Allah pun kemudian berfirman menjawab aduan Nabi Nuh tersebut. Ya artinya dia, Allah berfirman, Wahin Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasehatimu, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surah Hud ayat 46 Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi ada keluarga Nabi, tapi karena tidak mengikuti jejak Nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi namun patuh kepada Nabi. Ia bisa dianggap menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Semua tergantung pada kepatuhan. Sebuah kisah perang Parit atau Kondak menguatkan penjelasan ini. Pembuatan Parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman bagian dari mereka semua. Begitu pula Rasulullah, beliau menyahut pengakuan para sahabat dengan mengatakan, Salmanu minna ahlul baik. Artinya Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul baik. Al-Mu'jam Al-Kabir Littobroni 6040. Sebagai mana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quresh. Ia adalah orang Persia. Walaupun demikian, ia diakui nabi sebagai ahlul baiknya atau keluarga nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Ibnu atau ilah asakan dari mengatakan, Fal mutaba'atu taja'alut tabi'a ka'anna hujus'un minal matbu'i wa'ingkana ajanabiyan kasalmana al-farisi radiyallahu'an likolihi sallallahu'anhi wasallam salmanu minna ahlul baik. Wa maklumun anna salmana min ahli farisin wala kimbil mutaba'ati kola'anhu sallallahu'anhi wasallam takliman. Fakama annal mutaba'ata tusabbitul ittisola galalika adamuha yusabbitul ingfisol. Ya artinya, yang dinamakan patuh adalah seorang pengikut, seolah menjadi bagian dari orang yang diikuti. meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain atau bukan keluarga. Sebagaimana halnya salman al-farisi radiyallahu'an karena ada hadis nabi Muhammad sallallahu'anhi wasallam salman bagian dari ahlul baik kami. Padahal, sebagaimana kita ketahui salman itu berkewarga negaraan Persia karena ia mengikuti jejak sikap Rasul bisa menjadikannya tersambung kepada Rasulullah sallallahu'anhi wasallam. Begitu pula sebaliknya, walaupun keluarga Rasul jika tidak patuh ajaran nabi, ia bisa terputus mata rantai kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu'anhi wasallam. Ahmad ibn Atta'ilah asakan dari Tajun Arus halaman 5. Dalam hadis lain sebagaimana diriwetkan oleh Ibn Umar yang terekam dalam musnad Ahmad Sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis yang lain menceritakan kunna inda Rasulullah sallallahu'anhi wasallam ku'udan fazakaro al-fitana fa'aksaro fi zikriha hatta zakaro fitnatal akhlasi waqola qo ilun ya Rasulullah wama fitnatul akhlasi kola hiyya fitnatu harubin wahbin wahharubin summa fitnatus sarro'i dakholuha au dakholuha min tahti kodami rojulin min ahli baidi yasmumu annahu minni walaysa minni innama waliyyal muttaqun summa yastolihu annasu ala rojulin kawarikin ala dhul'in summa fitnatu duhai ma'i la tada ahadan min hadil ummati illa ladumadzu ladumatan fa'idha quila inkotoat summa das yusbihur rojulu fiha mu'minan wayumsi kafiron hatta yashiro annasu ila fusto dhaini fusto dhu imanin ya la nifakufih wa fustotu nifakin la imanafih idhaka lakum fantadiru ad-dajjala minal yaumi awodin yang artinya kita pernah duduk bersama Rasulullah s.a.w. beliau mengupas tentang aneka macam fitnah ujian besar di akhir zaman beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu hingga beliau menyinggung tentang fitnah ahlas ada seorang yang bertanya ya Rasulullah apa yang dimaksud fitnah ahlas Rasul menjawab yaitu fitnah pelarian dan peperangan kemudian fitnah sarro karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat yang asapnya dari bawah artinya kita pernah duduk bersama Rasulullah s.a.w. beliau mengupas tentang aneka macam fitnah ujian besar di akhir zaman beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu hingga beliau menyinggung tentang fitnah ahlas ada seorang yang bertanya ya Rasulullah apa yang dimaksud fitnah ahlas Rasul menjawab yaitu fitnah pelarian dan peperangan kemudian fitnah sarro karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat yang asapnya dari bawah kedua kaki seseorang dari ahli baikku ia mengaku bagian dariku padahal bukan dariku karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasih hanyalah orang-orang yang bertakwa kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk setelah itu fitnah duhaima yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya jika dikatakan ia telah selesai maka ia justru berlanjut di dalamnya ada seorang pria yang pada pagi harinya beriman tetapi pada sore harinya menjadi kafir sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan jika itu sudah terjadi maka tunggulah kedatangan dajjal pada hari itu atau besoknya musrat Ahmad 6168 menafsiri hadis di atas Syekh Ali bin Muhammad Al-Khore dalam karyanya Mirkatul Mafateh Syarah Mishkatul Masabih menjelaskan Yasmumu Annahu Minni Ay Fil Fi'li Waingkana Minni Fin Nasabi Walhasilu Anna Tilkal Ficnata Bisa Babihi Wa Annahu Ba'isun Ala Iko Matiha Wa Wa Laisa Minni Aimin Akhillai Au Min Ahli Fil Fi'li Li'anna Laukana Min Ahli Lam Yuhayye Lam Yuhayye Al Ficnata Wa Nadhiruhu Kauluhu Ta'ala Innahu Laisa Min Ahlik Innahu Amalun Ghairu Soleh Ya artinya yang dimaksud ia mengaku bagian dariku adalah karena secara lahir kenyataannya memang ia bagian dariku Nabi Muhammad dalam sisi nasab adapun hasil nyatanya fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut maka Rasulullah bersabda Laisa Minni maksudnya adalah hakikatnya orang tersebut bukanlah ahli baikku atau keluargaku sebab apabila ia benar-benar ahli baikku Rasulullah S.A.W. tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut hal ini hal itu mirip dengan firman Allah S.W.T sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik Syekh Ali bin Muhammad Al-Quri Mir Qadul Mafatih Syarah Mishkatul Masyabih 8 halaman 3399 dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan pertama nasab Nabi merupakan nasab mulia apabila dibarengi dengan mengikuti aturan-aturan Nabi kedua setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dianggap menjadi ahlu baiknya Nabi dengan cara apa mengikuti jejak perilaku beliau ketiga zuriyah Nabi secara garis nasab bisa tidak dianggap sebagai zuriyah apabila tidak mengikuti jejak perilaku Rasulullah S.W.W.W.W.W.W.W. zuriyah yang sekaligus pengikut ajaran Rasulullah tentu kedudukannya sangat tinggi dan terhormat semoga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa selalu mengikuti jejak sikap baginda Rasulillah Muhammad s.a.w dan telah meninggal dalam keadaan khusnul khotimah amin 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 ya Rabbil Alamin terima kasih tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh